Intro Batu karang Di ujung sana menemukan batu karang Setelah berjalan menyusuri pantai Belajar dari bahasa ombak Sekarang kita mari belajar dari bahasa batu karang Batu karang yang menjulang Kokoh tak tergoyahkan Apa yang bisa dipelajari dari batu karang Kalau bagi masyarakat Buddha Dia menemukan satu ayat dalam Dhammapada Buddha berkata Orang-orang yang sudah mencapai kejernian Dalam batinnya Itu kokoh tak tergoyahkan Seperti batu-batu karang Batu karang itu kokoh tak tergoyahkan Dan batu karang biasanya dihindari Oleh para pelaut Oleh karena kalau Kapal-kapal itu sampai menabrak Batu karang Bisa menyebabkan kerusahaan Luka lambung kapal Bisa bocor Bahkan bisa pecah Kalau kita melakukan perjalanan Menginjak batu karang Itu pun terasa sakit Kalau kita kemudian Memukul batu karang Mungkin kita Yang menjadi pecah Rusak Bahkan hancur Batu karangnya tetap kokoh Tak tergoyahkan Itulah orang-orang yang sudah mencapai Kejernian batin Dia tidak mudah Goyah Oleh Pengaruh-pengaruh Indriyawi Pengaruh-pengaruh Duniawi Karena Kalau kita menghamba pada telinga Menghamba pada mata Menghamba pada hidung Menghamba pada mulut Ini adalah Ini adalah Indriyawi Yang serba duniawi Serba materi Kalau jiwa Kalau batin tidak kokoh Seperti kokohnya batu karang Perhatikan di lingkungan kita Berapa banyak Berapa banyak Korban Akibat Dari telinga Menghamba pada mata Menghamba pada mulut Menghamba pada hidung Yang akibatnya Jiwanya Menjadi korban Materi Duniawi Dan Indriyawi Mari Kita belajar Dari Batu karang Yang kokoh Tak tergoyahkan Terima kasih